Bupati Batanghari yang diwakili Asisten 3 Setda Batanghari, Asri Yonalsyah, membuka secara resmi musyawara daerah 4 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI dengan tema sinergi KAHMI Batanghari dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur. Bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari, Asisten 3 Setda Batanghari membuka secara resmi musyawara daerah keempat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Selain itu juga membuka secara resmi musda ke-1 Forum Alumni HMI Wati Forhati dengan tema sinergi KAHMI Batanghari dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur. Hadir dalam acara tersebut Akmaluddin, anggota DPR Provinsi Jambi yang juga sekaligus merupakan senior KAHMI. Serta Amir Hasbi, Sekwan DPRD Provinsi Jambi yang juga merupakan penasihat KAHMI Provinsi Jambi serta para anggota KAHMI dan HMI Batanghari. Asri Yonal Syah, pelaksana tugas Asisten 3 Setda Batanghari dalam sambutannya mengatakan bahwa KAHMI dan HMI adalah mitra pemerintah dalam pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Selain itu, pembangunan saat ini tidak bisa dibangun secara sendiri namun harus dilakukan secara bersama-sama untuk menuju Batanghari tangguh. Dirinya juga menambahkan dalam pembangunan pentingnya komunikasi pemerintah daerah dan seluruh lembaga masyarakat, dan harus membuka diri untuk dikritik dalam hal pembangunan. Semangat melakukannya, dan kami juga melihat bahwa selama ini kehadiran dan melakukan bahagian lain tentang sejajar pemerintah dalam pembangunan. Akan melukis kemerlukan yang selama ini. Akan lebih menaik lagi ketika saya membaca tema sinergi KAHMI Batanghari dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat hadir dalam makhluk di Kabupaten Batanghari. Hari ini saya sampaikan bahwa Batanghari tidak akan bisa dibangun pada saat itu saja. Bangun Batanghari dibangun oleh setiap sejajar pemerintah. Yang paling besar adalah hari ini memberikan kesadaran bahwa Batanghari harus dibangun dengan kebersamaan dan keluarga anggota terakhir. Terima kasih telah menonton!